Joko Anwar, Tadis Kak Mat, Jonanto mengatakan karyanya gak sebesar omongannya Nah dia udah ada belum filmnya yang ditayangin di Bioskop Amerika? Udah ada belum filmnya yang udah dibeli SQ, ditayangin di SQ? Dia akan jawab ya, gue gak tinggal di Amerika Gimana ya? Lucu aja, lu kagak ngerti Oscar, lu kagak ngerti Hollywood Lu ngomongin Oscar, ngomongin Hollywood gitu Ya kenapa lu gak ngomong itu kemarin? 5, 4, 3, 2, 1 Open the door, Livi Zeng Ini akan menjadi sulit banget dalam hidup gue ketika Saya bikin podcast sama Livi Zeng Wanita yang paling dicari sekarang di Indonesia Karena berita-berita absurd Lu absurd Anda absurd Ini gue bingung lu, serius Karena Livi ini temen saya Terus Joko Anwar juga temen gue Tapi gue kenal lu lebih lama sih sebenernya Dan tiba-tiba Saya nonton di salah satu stasiun TV Anda sedang di Apa namanya? Di Gojlog Seakan-akan itu adalah lagi sidang tesis Yang tawa-tawa doang Lu gak beneran Lu ngapain? Ada di sana tuh ngapain gitu loh Ngapain sih? Kok ya mau gitu? Udah tau bakal diserang abis-abisan Kok lu mau? Gitu loh Karena tau-tau gak tau sebetulnya Judulnya aja Belaga Hollywood Nah itu saya gak tau Jadi sebetulnya kan Aku udah liat di Youtube acaranya gitu Cuman aku juga kaget Kok judulnya Belaga Hollywood Emang lu gak dikasih tau judulnya bakal apa? Enggak kayak gitu Tentu jadi tau-tau gak tau Makanya jadi aku tau formatnya Cuma gak tau secara detail Nah sebetulnya kan Hollywood itu Artinya adalah film Yang diproduksi di Amerika Nah jadi kalau diproduksinya Misalnya di Los Angeles Atau di Texas Atau di New York Itu tetap disebut Film Hollywood Film Hollywood Mau bagus mau jelek film Hollywood ya Diproduksinya di Amerika gitu Film saya kan diproduksi Di Amerika Dengan PH Amerika juga gitu Jadi ya memang bener Filmnya film Hollywood Makanya saya kok kaget kok Belaga film Hollywood Eh Belaga Hollywood Nah berarti kan yang bikin judul Juga gak ngerti Hollywood Mungkin gak pernah kerja di Hollywood kali ya Jadi gak ada pengalaman gitu loh Anda disini emosi ya Kemarin bapak anda gak tidak membahas ini Kayak gitu dong Marah-marah dong Gimana sih Lu kemarin ditanya-tanya Tapi gini loh Lu tau gak bakal diserang oleh orang Sebanyak itu gitu Enggak Masa gak tau Pikirnya tuh Kan namanya ada cara tipik Gak tau kalau Dari awal tuh Udah disetting Kayaknya aku tuh yang Korban Salah banget gitu loh Tau ada panelist Cuma gak tau Bakal dibegituin Dikasih tau gak panelistnya siapa aja Sebagian tau Karena berubah-berubah gitu Jadi sampe Sehari sebelumnya pun Aku ada dapet beberapa nama Tapi Gak tau kalau Dikasih tau gak bakal ditanya-tanyanya apa Enggak Ya kayaknya ngobrol-ngobrol gitu Lu kan acara TV harus dikasih tau dong Gua kalau ngundang orang ke acara TV Gua kasih tau Lu waktu gua undang ke acara gua hitam putih Gua kasih tau pertanyaannya apa Disini gua bahas dulu Gua bahas dulu kita mau bahas apa kan Yang ini kata mereka ya seputar karir gitu-gitulah Jadi berkembang gitu Jadi gak ada detailnya Kayak yang waktu itu acaranya Mas Dadi Berarti lu kejebak dong? Enggak? Sebetulnya Ya Kejebak-kejebak enggak gitu ya Kejebak-kejebak enggak Tapi Lu serius nih Gua nanya nih Lu stres gak pada saat itu jadinya? Pada saat itu sih aku Menyuguhkan Fakta aja Gitu loh Jadi Kan yang dipertanyakan juga tuh Selain Hollywoodnya Itu Oscar Nah Tapi panelisnya Gak ngerti soal Oscar Gimana Mau menjatuhkan aku Mengenai Oscar Tapi mereka gak ngerti Contohnya nih Lu tau gak mereka kerjaannya apa aja sebenernya Panelis-panelis ini Ya sutradara kan Siapa aja terkenal film apa gitu Tau gak Tau nama-nama filmnya Tapi Belum nonton Jadi kan kemarin Ada satu panelis ngomong Film saya bukan feature film Saya bilang Film saya feature film Dia ngotot Film Kamu bukan feature film Katanya Oscar Di website Oscar Bisa dicek sendiri Feature film Adalah film yang durasinya Di atas 40 menit Nah itu Feature film atau enggak tuh Based on the duration Bukan based on genre Jadi Bisa dokumenteri Bisa drama Bisa action Gitu kan Nah Cuma Panelisnya ini gak ngerti Gitu loh Dia ngotot Padahal film saya feature film Dan di Oscar Juga masuk Yang tahun 2018 nih 347 Feature film In contention For 2018 Best picture Oscar Ini ada Ada langsung Lo kenapa disini bawa-bawa beginian Kemarin lo gak bawa-bawa beginian Disana Bawa ini kemarin Kenapa lo gak kasih liat Kemarin Kasih liat Kalau udah kasih liat Gak ada Gue gak liat di TV Ya cuman maklum lah Kalau mungkin orang gak pernah kerja di Amerika Ngeyel-nggeyel gitu ya Yaudah lah Biarin aja gimana Ya gitu Ini kita ketentu Itu gue bahasnya nanti dulu Kalau gitu Pertanyaan gue adalah Karena sekarang Banyak orang yang ngomong ya Ini sebenernya Lo bikin Ada acara Q&A itu Sebenarnya tujuannya apa sih Promo film Karena Apapun yang terjadi Dia akhirnya mempromokan film-film yang pernah dibuat gitu loh Mempromokan lo juga Secara negatif Walaupun negatif His promotion Mempromokan film Gundala juga Ending-endingnya Jelas Yoko Anwar pake baju Gundala Dia kali yang promo film Orang film gue kan udah tayang Kemarin Mempromokan seorang Livi Seng mungkin Enggak Wih saya sih Gak kerajinan bikin Bikin hoax-hoax 12 artikel Karena gini Pada saat itu Akhirnya konklusinya Maman ya Bener ya Maman ya Iya Maman bikin konklusi Tapi konklusinya juga Membawa nama Gundala juga Wah ya itu gak tau Gak tau tuh Mungkin dia kali yang mau promosi Karena gue gak ngerti tujuannya apa gitu Kayak sidang gak jelas gitu loh Kayak semua sidang gak jelas Tapi Pertanyaannya adalah Apakah sebenarnya mereka tanyakan itu Sebenarnya bener semua apa enggak gitu Sekarang gue tanya sama lo dulu Gue tanya sama lo dulu Ini karena banyak yang Banyak yang Ini ya Ini sampai keluar Sampai keluar Sampai keluar Ada bahkan Fakta tentang Livi Seng Ya kan Untuk masuk seleksi nominasi Oscar Sebuah film hanya perlu Memenuhi syarat Syarat administrasi Jadi sebenarnya cuma Syarat administrasi menurut mereka Bener kan Jadi gini loh Penelisnya tuh gak ngerti Oscar Kayak contohnya Contoh lain ya Selain tadi feature film Ada panelis yang ngomong gini Best feature itu apa Ini quote ya Best feature itu apa Semua film juga Semua film juga best picture Nah itu salah Gak semua film best picture Best picture itu Adalah kategori-kategori Paling bergensi Di Oscar Nah Filmku itu Kemarin In contention Untuk best picture Tapi disini dikatakan Faktanya adalah Film yang terdaftar Mendaftar Oscar Memenuhi syarat Bisa dimasukkan Dalam kategori best picture Jadi gini Di Amerika itu Setiap tahunnya Ada ribuan film yang dibikin Dari ribuan film ini Hanya beberapa ratus yang Yang bisa Masuk bioskop Karena kan selektif banget Dari beberapa ratus itu Yang memenuhi kriteria Oscar Itu gak semua Jadi sebetulnya Ya Mas Deddy mau coba juga bisa Cuma kan belum tentu Belum tentu bisa Belum tentu masuk Belum tentu masuk Ya kan Karena kan dibuatnya gak di Amerika Lu buatnya di Amerika Jadi gampang dong Kalau Kalau Semua orang tuh bisa Malah gak dibungut Biaya apapun gitu loh Cuma kan untuk Masuk daftar yang dirilis Oscar Film-film yang masuk In contention Buat best picture Itu kan Iya Gak gampang gitu loh Nah Kalau orang gak pernah Berkarir di Amerika Gak ngerti Oscar Definisi Feature film Best picture gak ngerti Ya mungkin asal ngomong kali Tapi ini nih Ada fakta-fakta Lu jawab ini dulu satu-satu Coba ini fakta-fakta loh Fakta-fakta liviseng loh Ini belum dijawab loh Untuk masuk nominasi Oscar Seleksi nominasi Oscar Sebuah film hanya perlu Memenuhi syarat Secara administrasi Dia harus memenuhi syaratnya banyak Salah satunya Taing di bioskop Ya itu syarat administrasi kan Ya harus memenuhi itu Tapi kan memenuhi itu Juga gak gampang Gak semua film bisa Gak semua film bisa Kalau gak taing di Amerika Gak bisa pastinya kan Jadi kalau untuk best picture Harus taing di Amerika Dan berapa persen film Yang tayang di Amerika Oke artinya Semua orang bisa Mendaftarkan ke Oscar ya Tapi kan gak tentu Masuk Kalau dia memenuhi Administrasinya Syarat administrasi Bisa Kalau memenuhi Bisa Tapi di Asia Tenggara aja Berapa sih film Yang bisa memenuhi Syarat administrasi itu Karena selektif banget Oke Tapi bisa ya Bisa gratis malah Bisa oke Nah ada orang lagi juga Ngomong bahwa Katanya bioskop Di Hollywood Dan di Amerika itu Bisa bayar Wah itu gak tau saya Kalau kita sih Setau saya Di Amerika dan Indonesia sama Karena pemutaran film Bioskop Amerika Bisa dilakukan siapa aja Asal punya dana Untuk membayar slot Pemutarannya Nah ini orangnya Pernah gak bekerja di Hollywood Pernah gak filmnya Masuk Amerika Kalau gini Kalau di Amerika itu Sistem bioskop Sama banget dengan XX1 Jadi Kita ngirim film Lalu mereka mereview film Kita tunggu Nah nanti mereka kasih tau Oke film ini Layar tayang gak Dikasih berapa layar Seperti itu Gitu loh Nah mungkin orangnya juga Seperti panelist Gak ngerti Hollywood Gak ngerti Oscar Gak ngerti Mungkin filmnya Gak pernah tayang di Amerika Kita gak tau Itu berarti gak tau ya Jawabannya ya Berarti gak tau Oke Beast of Paradise Tidak bisa disandingkan Dengan Avenger Bukan soal kualitas Tapi juga perbedaan genre Satu dokumenter Yang lainnya feature Nah itu tadi Panelistnya aja gak tau Nah jadi Feature film itu Menurut Oscar Bisa dicek di website nya Film yang di atas 40 menit Film saya Film feature Film Avenger Film feature Ini Tuh Di website Oscar langsung Avenger Infinity War Ballybeats of Paradise Nah ini untuk Feature film In contention For 2018 Best picture Oscar Bisa Bisa Oke Jadi Waktu itu kamu dikasih tau Bahwa film kamu tuh layak Tayang di Amerika Ya jadi film saya itu Tayang bioskop-bioskop Amerika Terus juga Masuk In contention Tapi ini kan cuman list doang ya In contention ya Artinya In contention itu Bukan Bersaing Bersaing Tapi ini baru awal kan Nah ini udah sebetulnya Udah selektif Karena kan harus masuk Bioskop Amerika Dari ribuan film Hanya berapa ratus Yang masuk bioskop Dan gak semua Bisa masuk list ini Tapi artinya belum bener-bener Maksudnya Nominasi kan Jadi setelah In contentionnya Bersaing Dari situ Dipilih lagi Nominasi Nominasi Menurut lu masuk gak nominasi Kita gak masuk Gak masuk Oke Nah film Livising yang diklaim Diputar di Walt Disney Hanya diputar di studio Private Jadi film saya Diundang tayang Untuk Di Walt Disney Animation Studio Dan itu disaksikan Eksekutif-eksekutif Walt Disney Yang akhirnya Memberikan saya kontrak Untuk Kerja di Walt Disney Lu gak salah lu tuh dimana Lu gak mengatakan bahwa itu Ditonton oleh Eksekutif-eksekutifnya Disney Ditonton eksekutif-eksekutifnya Disney Lu mengatakan Itu diputar di Disney Jadi orang Persepsinya itu Diputar di Disney Ditonton oleh orang-orang Yang lagi datang ke Disney Gitu Di Oh yaudah dilurusin deh Kalau gitu Jadi film saya Diundang untuk Ditayangkan di Walt Disney Animation Studio Dan yang menonton Eksekutif-eksekutifnya Walt Disney Which is very prestigious Berarti private dong Ya private lah Susah banget masuk situ Tapi tau dari mana Ditonton eksekutifnya Disney Terus saya dateng Oh lu ada disitu Ada disitu Lu ada disitu Dan ada disitu Dan Dan dari situ Saya mendapatkan kontrak Yang udah Itu udah Kalau dicek di berita Udah di confirm Walt Disney Saya memang Kerja di Walt Disney Di confirm di berita Bahwa ternyata Memang Livi Seng itu Beneran dikontrak Di Disney Karena ada film barunya Dia sebagai salah satu Apa Konsultan Di Kontraknya Konsultan For Southeast Asia Oke Di film barunya Judulnya itu Raya and the Last Dragon Merupakan original terbaru Dari Disney Akan tayang November 2020 Mitos tentang rakyat Kawasan Asia Tenggara Atau Livi nya Sebagai apa ya Bagaimana pertanyaan lainnya Konfirmasi ini Lewat konfirmasi satu Dari banyak pertanyaan Livi terkonfirmasi Dengan jelas Bahwa memang bener Dia digunakan oleh Disney Oh ini Pihak Disney Pun mengiakan Bahwa mereka telah Merekrut Livi Sebagai salah satu Peneliti untuk Film terbarunya Raya and the Last Dragon Oke Itu gue I'm with you lah Kalau itu Karena udah terbukti Secara benar ya Kemarin kan Belum terbukti tuh Jadi orang-orang Masih nanya LA Times hanya Memberikan review It's entertaining But slight Menghibur Tapi sedikit Dan IMDB nya Untuk Bali Bisster Perdes Hanya 2,4 Nah itu tuh Itu yang menjadi pertanyaan Jadi Banyak hater nih Kemarin Sepasta yang di Amerika Sama Korea Ratingnya gak 2 Terus kok bisa tiba-tiba Turun Ayo Makan berapa Aku lupa Tapi gak 2 Bisa dong Kalau gak salah Tujuan deh Pokoknya yang jelas Gak 2 Aku lupa Cuman itu Kayaknya ada yang iseng Masa 7 sih 7 Itu Eh Walt Disney Sampai salah Los Angeles Times bilang It's entertaining Memang ada kritik Gak apa-apa Memang kalau Media Amerika tuh Kayak New York Times LA Times Sering kritik Kayak Film Man of Steel Jadi kritik Kenapa sutradaranya Gak ada yang jita New York Times Kritik gitu Jadi bagus banget Kalau udah dipuji Sama LA Times Iya Tapi maksudnya Dari IMDB nya aja Ini kan Berarti menurut lu Sebelumnya 7 yakin Yang jelas gak 2 Yang jelas gak 2 ya Aku lupa persisnya berapa 7 atau 8 8 Pokoknya yang jelas gak 2 Kalau udah 8 berarti Ngalain Avenger dan sebagainya dong Bagi gak tau itu Pokoknya itu Kayaknya ada yang iseng deh Soalnya kemarin Tayang di US Tayang di Korea Gak 2 for sure Tapi berani gak kan Film-film luar negeri Dan sebagainya Kita tau tuh jumlah penontonnya Lu kenapa gak berani Nyebutin jumlah penontonnya Karena kalau dari Eksekutif produsku Produserku Dari budget Dan Dan income Itu kita gak pernah rilis Gak Jumlah penonton Ya itu kan income Kita gak pernah rilis Tapi kan film-film lain kan Misalnya Ya film-film lain Ini masalahnya Eksekutif produser dia Mungkin unik Ya tapi kan berarti Akhirnya orang-orang mengatakan Lu gak berani kasih tau jumlah penonton Karena memang gak ada nonton Ya itu terserah pemikiran orang Gimana dong Ya itu terserah pemikiran orang Aku gak ada masalah Pemikiran orang gimana Gak masalah Kalau gak ada nonton ya Karena Dari eksekutif produserku Untuk budget Dan income Kita memang gak pernah rilis Emang gak pernah rilis Budget pun juga gak pernah rilis Oke Nah kalau Tapi lu yakin MDBnya tadinya 8 Pokoknya antara 6 sampai 8 Aku lupa yang berapa Tapi gak 2 Itu pasti ada orang iseng Kan banyak tuh Yang iseng-iseng Kalau 8 itu sama seperti One Super Nighttime-nya In Hollywood loh Emang lu bilang film gue Gak sebagus One Super Nighttime-nya In Hollywood gitu bro Enggak Enggak Kalau itu enggak Kalau itu enggak Gue semangin temen lu Gue temen lu Gue mengatakan tidak Maaf Pokoknya antara Antara 6 sampai 8 deh Yang jelas gak 2 itu Pasti ada orang iseng tuh Yakin Yakin Jadi Tunggu 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 Jadi menurut lu film lu sebagus Masuk Water Time in Hollywood Menurut gue Film itu Film gue itu Mengangkat kebudayaan Kesenian Indonesia I'm very passionate I'm very passionate about promoting Indonesia Karena pertama gue dateng ke US Itu Banyak banget orang yang gak tau Indonesia Makanya Sebelumnya kan film gue action Terus kenapa Sekarang jadi lebih banyak Lebih banyak Karya-karyaku yang Mempromosikan kesenian Dan kebudayaan Indonesia Karena itu Karena hal itu Iya Dan ya buktinya Gara-gara Bali Beast Gue udah kerja di Walt Disney Kan udah di confirm Iya tuh Bentar tuh Pertanyaan itu Kan lu film lu sendiri Kenapa gak apal Terima kasih Rating di IMDB nya berapa Mungkin Ya kan Gak Gak gitu Berarti Cuman yang jelas gak 2 Yang jelas gak 2 Itu ada yang iseng Kayak seperti Kenapa ada orang bikin Soalnya di IMDB ada yang bilang Ini kayak nonton commercial break Ya terserah Itu kan opini orang Selera orang beda-beda ya Kita gak bisa memaksa ya Jadi Itu pasti ada yang ngerjain Kayak seperti Halnya ada yang bikin Berita Hoax 12 Itu Apa? 12 apa? 12 Berita Hoax Gak akurat banget Apaan gak akurat? Ya Data-datanya gak akurat Contoh Contohnya Nyokap gue dari Tangerang Ya nyokap lo dari mana kan Gak peduli Ya makanya itu Kok bisa bawa-bawa nyokap gue Kakek gue gitu Terus Apa ya Macem-macem Kayak tahun gue dimana Gue Jadi pemain nih Tahun 2008 Dia tulisnya gue 2004 mainnya Kayak tahunnya keliru Angkanya keliru Aduh Eh lo tau gak orang tua lo dibawa-bawa? Ditaau Dibilang nih Gara-gara orang tua lo Karena orang tua lo kaya Lo bisa bikin gue gini Tau gak? Tau Terus gimana dong? Ya Itu kan Hoax Iya kan? Aku Yang Hoaxnya orang tuanya kaya Tepuk kan Tepuk-tepuk Hoaxnya Jadi tuh Dikatain Katanya Kan aku banyak endorsement Dari Pemimpin bangsa ya Jadi Pak Wapres Yusuf Kala Pati Tokapori Menteri-menteri Itu kan Nge-endorse filmku Tentu filmku Di-endorse Karena filmnya kan Tentang gamelan Tentang kebudayaan Gitu kan Nah Tapi dibilang Wah Itu semua kenal dari orang tua Orang tuaku sama Pak Yusuf Kala aja Gak kenal Ke rumahnya gak pernah Gak ada koneksi ke situ Kementeri Pariwisata juga Gak kenal Gak pernah Gak pernah Ini Gak tau gitu Lah kok bisa disambungin sama orang tuanya loh Aku usaha sendiri Nah ya makanya Maksudnya Jadi gak ada hubungan sama orang tua Bahkan sampai yang lu kerja aja Dibilang kerjanya kan waktu itu 4 orang tua Itu hoax Eh hoax semua dah Berarti lu gak pernah kerja di 4 orang tua lu Lah gue kan dari umur 15 di Beijing Orang tua gue di Jakarta Bukan yang Apa yang rumah produksi Bukan lah Itu Jadi gini loh Rumah produksi Gue salah satu founder Dan gue disitu bekerja sebagai sutradara Gitu Lokap-kokap Lokap-kokap gak ada hubungannya sama film Bukan orang film Berarti Nyokap-kokap gak pernah urusan Gak pernah punya itu Gak ngurusin Nah katanya Sun and Moon punya ibu Jadi Sun and Moon itu Aku foundernya Tapi aku bukan pemilik Pemiliknya Bukan pemilik Nah Jadi aku tuh bekerja sebagai sutradara Disitu Jadi tapi memang aku salah satu founder Mungkin orang bingung founder Iya gak Pertanyaannya Sun and Moon itu punya orang tua lu bukan 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 Jadi nama nyokap-bokap gak ada disana Jadi gini loh Sun and Moon itu Semua investment Itu dari sponsor dan investor Jadi ya Yang punya saham ya Siapa Misalnya film Bali Beats gitu ya Kita itu Disponsorin oleh Banker dari Amerika Ya dia gitu loh Yang invest segala namanya dia Makanya pertanyaannya Nama nyokap dan bokap lo ada disana? Tidak Jadi kalau di Sun and Moon itu Gue foundernya Ya pertanyaannya ada tidak Kalau misalnya nama bokap gak ada Nama nyokap memang ada disitu Karena Ini ada karenanya Ya udah jawab dulu kan Gue nanya dari tadi Ada Nggak ada Karena gitu Napa sih Karena Waktu itu gue masih sekolah Oke Jadi akhirnya Pake nama nyokap Gitu Karena gue foundernya kan Tapi gue bukan pemilik disitu Jadi Foundernya awalnya nama nyokap Awalnya gitu Terus dirubah jadi nama lo Ya itu nantinya Belakang-belakang udah gak usah dibahas dah Nuh kenapa? Nuh kenapa? Nuh bener dong Awalnya nama nyokap Terus jadi nama lo kan? Gak usah dibahas yang itu-itu Jangan dibahas Gue masih sekolah waktu itu Jadi Yaudah Pake nama nyokap gitu Terus Jadi permasalahan besar deh sekarang Ya karena orang-orang bilangnya Lo kerja sama bokap nyokap Sebenarnya Nggak Itu gak benar Nyokap-nyokap gue Bokap gue gak ngurusin Gak invest Gak apa Pinjem nama doang Pinjem nama doang Karena gue waktu itu founder Dan gue masih kuliah Tapi kan orang-orang mengatakan Lalu bahwa lo bisa melakukan ini semua Karena bokap lo Ya gue di sekolahin Iya lah Bukan maksudnya Kenal ini kenal itu Terus gampang Jadinya bikin film di Hollywood Lah gue ketemu Pak JK Kenal sendiri Bokap gue gak kenal Ketemu Menteri Pariwisata Bokap nyokap juga gak kenal Oke Kalau bicara Review-nya deh misalnya Kalau misalnya orang-orang Review terus bilang Film lo jelek Lo gimana dong Gak masalah Kan selera beda Oke Jadi yang jadi masalah Buat lo adalah ketika Ya orang nyebarin hoax Tentang gue Gak ngecek dulu ke gue Iya kan Terus Kan nyebar tuh kemana-mana Kita udah laporin ke Dewan Pers Ya Gue punya pertanyaan kayak gini Misalnya nih Misalnya ya Karena yang Menurut gue Persepsi orang Dengan persepsi lo tuh Berbeda Itu yang terjadi Akhirnya terjadilah Masalah ini Menurut gue Seperti itu Jadi contohnya gini Misalnya nih Misalnya kalau gue Waktu kecil gitu ya Gue belajar sulap Dari DVD Atau VHS lah Kecil kan pakai VHS Dari VHSnya Harry Houdini Itu misalnya Oke Gue belajar nih sulap nih Dari VHSnya Harry Houdini Terus ketika gue ditanya sama orang Mas Didi Belajar sulap Dari siapa Salah apa gak Kalau gue mengatakan Gue belajar dari Harry Houdini Tapi enggak dong Tapi kan cuma lewat VHS Nah itu tuh Menurut gue adalah paradigma itu Yang akhirnya Menurut Nah tapi bokap nyokap gue Gak di film Gimana kebanyakan film Dari bokap nyokap Ini bukan masalah bokap nyokap lu Itu masalah apa nih Ini masalah misalnya Lu di Hollywood Masalah itu Masalah itu Dan sebagainya Ini yang menurut gue Salah persepsi orang-orang Dengan persepsi lu Jadi berubahnya Jadi seperti itu Menurut gue Karena sebenarnya Apapun yang lu omong Ini sebenarnya Gak ada yang bohong Menurut gue Yang memang gak bohong Iya memang gak ada bohong Sama seperti gue bilang Kalau misalnya gue belajar Dari DVD-nya Harry Houdini Gue mengatakan Gue belajar dari Houdini Bener dong Karena memang Dia yang ada video Dia mengajarkan Logikanya bener kan Tapi kan orang-orang Ada yang gak suka juga Gue mengatakan itu Kan lu gak pernah ketemu Kan lu gak ketemu dia Kan lu gak belajar langsung Itu yang dicecer Sama orang-orang Menurut gue Kan ini cuman Ini kan Lu cuman Menurut administrasi aja Lu kan gak masuk nominasinya Lu kan begini Itu yang dicecer sama orang-orang Paham gak maksud Pemikiran gue? Ya paham Tapi ini masalahnya Yang dicecer gue Kagak ngerti definisi Oscar Oke Sekarang kalau lu bikin film Produksinya di Indonesia Produksinya di Indonesia Bisa gak nyampe ke Oscar? Kalau gue Ya bisa lah Jadi kan Oscar itu Kategorinya macam-macam Ada yang Foreign Foreign language Terus ada yang West picture gitu Ya kalau aku yang Foreign language Gak gitu paham Cuman karena kan aku Produksinya di Amerika semua Jadi belum pernah nih Coba produksinya di Indonesia Tapi cobain ke Oscar gitu Belum Ikut Formulir buat masuk ke Oscar Belum pernah Belum Gak tertarik Belum kupikir sampai sana sih Karena kerjaanku kan 90% di US Karena kan sekarang Yang di orang-orang masalahin adalah Karena lu udah tinggal disana sih Jadi lu bisa enak aja Ngomong itu film Hollywood Karena lu mengatakan bahwa Film Hollywood ada film yang diproduksi disana Betul Nah iya Nah itu mereka yang gak ngerti Nah iya Mereka gak ngerti Karena mereka berpikirnya adalah Ini berarti ya Gampang aja buat Produksinya disana Ya memang film Hollywood Kayak misalnya Artis dari Jakarta Gue setuju sama lu Gue setuju Maksudnya sama kayak tadi Kalau gue belajar dari DVD-nya Harry Houdini Ya gue belajar dari Harry Houdini kan Iya Ya yang mereka gak mau kan adalah Lu belajar di DVD-nya doang Lu kan gak belajar Lu kan gak ketemu gitu Sama kayak gini Ya lu tinggalnya di Amerika Ya lu ngomong film Hollywood Karena lu tinggal di Amerika Lu kan bukan tinggal di Indonesia Satu-situ dimasukin jadi film Hollywood Gitu loh yang orang-orang gak mau Menurut gue Lah ya ini kan Sama halnya seperti Artis dari Jakarta Ke daerah Misalnya ke Blitar gitu Artis ibu kota Meramekan acara ini Gitu kan Ya ini sama Bikin film di Amerika Yang namanya film Hollywood Ya bener Lu bener Gue gak salahin Lu memang bener Cuman yang orang-orang gak mau Mungkin dari produser-produser Ternama-ternama tersebut adalah Kenapa harus di expose terus Film Hollywood Film Hollywood Film Hollywood Faktanya film Hollywood Gimana dong Masalahnya gitu Gimana Itu kan fakta Karena mereka akan mengatakan Ini kenapa yang keluar adalah Bacotnya Livi doang Bukan karyanya Karyanya gak pernah kedengeran Dan sebagainya Itu kan yang mereka masalahin Kan kemarin Ya itu kan masalah dia Suka gak suka karya gue Orang Filmku udah tayang di US Tayang di Korea Diundang Tayang di Walt Disney Disaksikan executive Terus udah dibeli Singapura Airlines Nah masalahnya adalah Menurut gue Lu tidak bisa menyatakan Jumlah penonton Ya kenapa Itu kan rahasia Boleh dong orang punya rahasia Rahasianya produser gue Nanti gue dipecat Gue ngomong Orang-orang bisa aja ngomong Ya kalau lu ngomong apa juga Kalau gak ada yang nonton Buktinya lu gak berani Ngomong jumlah penontonnya Bisa dong Yang terserah mereka Itu Itu Terserah mereka Karena Aku deal-dealannya Sama executive producerku Dan mereka yang Ngefunding filmku Oke Artinya kalau orang ngomong begitu Juga hak mereka ya Lah Aku kerja di Walt Disney aja Orang gak percaya Sampai Walt Disney konfirmasi Buktinya aku kerja di Walt Disney kan Nah Terus gimana Kalau kita harus Membuat semua orang happy Kan gak bisa Itu loh Lu kenapa Lu kenapa kemarin Gak ngomongnya kayak gini sih Gak berapi-api sih Lu sekarang ngomong sama gue Bisa begini Kemarin Kemarin gak gini Bingungnya gini loh Mas Kemarin gak gini kan Kemarin gak begini dia Bingungnya tuh gini Aku bingungnya Ini ngomong lepas semua gitu Kemarin kayaknya ngomongnya Kayak orang di sidang gitu loh Aku bingungnya Iya kan Si Joko Anwar Si John Deranto Kagak ngerti Oscar Nyecer gue soal Oscar Gue juga gak ngerti Oscar Gue nyecer lu barusan Tapi lu jawabin satu-satu Dan mereka Lotot gitu loh Nah Terus jiliran gue ngomong Gini eh Dia ngomong yang lain Pokoknya kalau gue bener Dia ngomong yang lain gitu loh Nah Terus Gimana ya Lucu aja Lu kagak ngerti Oscar Lu kagak ngerti Hollywood Lu ngomongin Oscar Ngomongin Hollywood Kenapa lu gak ngomong itu kemarin Ya gak tau Baru kupikir sekarang Gak bisa dong Kemarin lu dicucar Abis-abisan loh Cucar abis-abisan Lu gimana Makanya dari tadi Gimana rasanya gitu Terus setelah ini nih Jumlah penonton lu Jadi tambah banyak gak sih Kan filmnya Time 2 Weekend Udah gak tau Yang dari bulan lalu Jadi gak ngaruh Jumlah filmnya Ngaruh sama film Gundala gak kira-kira Kenapa Ngaruh sama film Gundala gak kira-kira Gue gak tau kalau itu Lu bantu promo film dia dong Ini apa sih Sebuah promosi film Atau gimana sih Gue jadi bingung deh Ya itu saya juga gak tau Kalau film gue kan tayangnya bulan lalu Kita tayang 2 Weekend Di Indonesia kan Sekarang udah gak tayang Oke Lu kesel gak sama orang-orang ini Sama Joko Anwar Kalo buat gue sih Kalo kesel gue sampein Gak buat gue tuh gini loh Lucu aja Lu gak ngerti term basic Kayak feature film Tapi lu Ngedebat gue Soal feature film Soal Oscar Padahal Di website Oscar Udah jelas-jelas ditulis Film di atas 40 menit Itu feature film Artinya Artinya Livi mengatakan bahwa Joko Anwar tuh gak ngerti tentang Oscar Gak ngerti lah John Deranto juga kagak ngerti Dan mereka ngotot Gitu loh hebatnya Ya udahlah Loh Amarin ada orangnya Why don't you just say that In front of their face Kalo lu mau ngomong begitu Karena aku mungkin Terlalu shock Ada orang yang gak semengerti gitu Tapi sengotot gitu Mungkin shock kali ya Shock banget gitu loh Kalo gue Dikritik tentang karya Dikasih masukan tentang karya Gue oke Itu udah biasa banget Di Amerika biasa banget gitu loh Cuma nih Sampai heran aja gitu Sampai Ya pertama mereka gak ngerti Terus ada berita Huaks macem-macem Yang nyangkut taut Kakek Tapi tuh kaget aja Gue karena seumur hidup Gue kerja di Amerika Gak pernah ada begini gitu Orang nyerang-nyerang karya gitu Bilang karya bagus Karya jelek Ya udah gitu loh Gak apa-apa Menurut lu media gimana Kok gue melihat media ini juga aneh gitu Awalnya mereka muji-muji lu gitu Udah tiba-tiba begini Terus mereka bikin huaks-huaks Tentang Livi Seng gitu Jadi media sendiri kayaknya Gak punya bahan yang otentik Ketika mereka muji lu Atau ketika mereka Nyela-nyelain lu Mereka gak punya bahan yang otentik They just follow whatever happens gitu loh Sebetulnya kalo media secara keseluruhan Kalo yang wawancara gue sih Akurat-akurat aja gitu loh Tapi kan banyak media yang gak wawancara Yang cuma nulis-nulis doang kan Nah masalahnya yang ngaco Itu kayak Media-media yang bikin huaks itu Dia aja gak pake Nama asli Mereka pake nama palsu Terus Mereka pake foto Orang yang udah meninggal Yang tidak teridentifikasi Maksudnya gimana Jadi gini Kemarin tuh sebetulnya Yang Yang bikin-bikin berita ngaco Itu bukan berita mainstream Dan bukan berita Bukan berita yang Biasa ngeliput Gue dan bukan berita yang Terverifikasi di Dewan Pers Media yang bikin Huaks ini Dia tidak terverifikasi Di Dewan Pers malah Gak Jadi itu yang Dia tuh gak pake Dia tuh Nulis tanpa identitas Jadi pake nama palsu Di search Di Facebook Di Twitter Di Google Gak ada Pertama Terus kedua Dia pake foto Orang meninggal Yang tidak teridentifikasi Sebagai apa? Sebagai penulisnya Gitu loh Nah Itu kan Kita gak bisa nyamain Semua media dong Ini memang media Yang bikin hoaks Gitu loh Ya memang dia juga Gak mau Gak mau ngasih tau Siapa dia Dan infonya Ngaco banget Joko Anwar Tadi skagmat Jonanto mengatakan Karyanya gak sebesar Omongannya Nah dia udah ada Belum filmnya Yang tayangin di bioskop Amerika Udah ada belum filmnya Yang udah dibeli SQ Ditayangin di SQ Dia akan jawab ya Gue gak tinggal di Amerika Lo enak tinggal di Amerika Jadi-jadi dianggap Film Hollywood Kan lo sendiri yang ngomong Ya Mungkin memang dia gak nyampe Standar Hollywood Bagaimana Kagak nyampe Standar Oscar gimana Karena mereka gak tinggal di Amerika Kalau mereka tinggal di Amerika Kan mereka bisa Ya coba aja Joko Anwar udah punya Agent, Manager, Lawyer Di Amerika 3 tahun Ayo Tapi lo kan tinggal disitu Produksinya disitu Dia udah punya Joko Anwar bilang Dia punya Agent, Manager, Lawyer Di Amerika 3 tahun Tapi 3 tahun ini Udah ada produksi Apa yang di Hollywood Kenapa lo gak ngomong kemarin Iks cok bro Cok Cok gue Ada orang Sengotot gitu Ngesel gak mengerti gitu Yaudah coba Lo produksinya di Indonesia Dan nanti berani gak Ada Nah Gue lagi Masuk Hollywood juga gak Diminta NU Ntar lo promonya Hollywood bukan Diminta NU Untuk bikin layar lebar Ini trailernya akan launching Hari Senin Gitu Iya Nanti lo Nah itu di Indonesia shootingnya Iya Tapi bisa masuk Hollywood juga gak Kalau bikin di Indonesia Ya kita liat lah nanti Kita liat ya Bener gak nih Bisa masuk Hollywood juga gak Kalau Livi Seng Produksi filmnya di Indonesia Gitu Dek-dekan kan lo Bisa lah Kalau masuk bioskop Amerika Bisa lah So far Film-filmku Yang aku sutradarain Iya kan 100% Masuk bioskop Amerika Dan Indonesia Semoga bisa terus kayak begitu Semoga bisa terus kayak gitu Oke Kalau ada orang nanya Gimana caranya sih Bisa masuk film di Amerika Atau di Olimpah Ya submit aja Kayak di XX Kita submit film Ntar dia review Gimana caranya bisa tayang di Amerika sih Kalau bikinnya di Indonesia Ya submit Di Amerika tuh fair banget Dia gak liat lo orang Indonesia Lo orang mana gitu Dia gak liat Dia liat karya Jadi submit filmnya Ya kan nanti dia akan review Kalau misalnya filmnya Cukup bagus Ya dia tayangin Kalau gak yaudah Enggak gitu Nasib gitu Jadi menurut lo film lo bagus-bagus ya? Ya kalau menurut gue Film gue udah Udah Masuk standar Bisa masuk Bioskop Amerika dari ribuan film Kan hanya berapa ratus yang masuk gitu loh Jadi Udah masuk sebagian kecil Yang bisa ditayangkan di bioskop gitu Oke yaudah Kalau lo bisa ngomong sama nama orang panelis itu Jadi sebagian gue kenal sih sebenernya gitu Lo ngomong apa? Gini loh Bro Gini loh Joko Anwar Iya kan Lo jangan ngomong Film gue bukan feature film Kalau lo gak ngerti definisi feature film Film gue tuh film feature film Iya kan? John Derantau Lo jangan ngomong Semua film best picture Iya kan? Karena gak semua film best picture itu kategori Oscar Film lo ada gak yang masuk Kategori best picture Oscar? Itu kategori paling bergensi di Oscar Terus Jangan lupa Arti Hollywood itu adalah film yang diproduksi di Amerika Film gue film Hollywood Karena diproduksinya di Amerika Iya Mau itu diproduksi di Texas Mau di New York Mau di California Tetep Memang awal mulanya tuh dimulai dari Los Angeles California Bentar Kalau gue bikin Youtube Tapi gue bikinnya di Amerika Gue bilang Betul-betul bilang Film Hollywood gak? Itu gue gak tau Kan gue produksinya di Amerika Gue gak tau kalau itu Mungkin tanya Joko Anwar sama John Derantau aja Dia kan kayaknya ngerti banget tuh Soal Hollywood Kalau gue selesai ke Amerika Terus gue bikin gini Boleh dong gue bilang Nah itu tanya Joko Anwar sama John Derantau Itu kayaknya yang paling mengerti Hollywood Yang paling ngeyel soal Hollywood dan Oscar Oke jadi Jadi intinya adalah Yang pertama Walt Disney udah bener ya Dia sebagai Konsultan dari Walt Disney Ya kan? Udah bener Satu udah terbukti Dibilang film Hollywood Karena diproduksinya di Amerika Jadi apapun film yang dibikin di Amerika Ya film Hollywood Menurut Livi ya Betul ya Lo bukan menurut saya Google aja Ya bener Memang itu definisi industri Bener film Hollywood Lo bikinnya di Amerika Gimana bukan film Hollywood Definisi industri nya sana begitu Iya artinya Kalau gue kesono gue bikin Youtube Boleh dong Ya itu gak tau tanya Tanya Banyaknya sama Joko Anwar dan Jody Rantau yang Masa mengenal dengan Bro Joko Anwar Kalau anda mendengar ini Kenapa kemarin gak begini gitu loh Livi Seng tuh Aduh Ya gue shock gitu Ada orang gak ngerti Ngeil gitu Kan lu Ternyata mau apa lu barusan Eh Lu mau clarify lagi ya Madrid Film Madrid International Film Festival Itu festival udah diri-diriin 8 tahun Ya film festival itu udah 8 tahun umurnya Nah kan Dibilang festival ece-ece ya Pada bilang lah gitu Pertama gue bukan yang utradarain bro Jadi gue disitu kan main Ya kan Dan dari situ tuh sebetulnya Dari TV seri Kita bikin 2 film Untuk mempromosikan kerajaan Jawa Itu sih sebetulnya Dan itu gue bukan sutradaranya Kalau film yang gue sutradarain Langsung masuk bioskop Amerika Dan Indonesia distribusinya Nah Madrid udah 8 tahun Umurnya Itu di Ini larinya mau ke Joko Anwar nih Gak Pokoknya Film festivalnya gak bagus lah Apa lah gitu-gitu lah Siapa yang bilang gak bagus Ya adalah gitu Ya Terus Cuma nih Film festival Yang Yang Joko Anwar ikutin Overlook Nama itu baru 3 tahun Lah kalau Yang 8 tahun dibilang Gak jelas yang 3 tahun gimana dong Nah itu pertanyaan gue deh Gimana jawabnya ya Ya lu ngomong sama Joko Anwar Kenapa lu ngomongnya sama gue Terus yang dia ikut itu apa Gue kan gak tau Apa ya Popcorn apa itu ya Festival Popcorn flight atau apa gitu Juga baru 5 tahunan tuh Kalau gak salah Pokoknya semua di bawah Madrid tuh Yang Beberapa lah Sama scene Apocalypse atau apa itu juga Baru 4 tahunan tuh Kalau gak salah tuh Pokoknya di bawah Madrid lah Jadi kalau Madrid dibilang Festival gak jelas Ya itu lu gak jelas lagi gak sih bro Ya oke Terakhir nih Itu Oscar bukan dari 2018 Ya Kenapa ributnya baru sekarang Bah ya gue gak tau yang ngeributin Kan yang ngeributin bukan gue Gue gak tau itu Lu tanya aja yang ngeributin Yang ini Lu mungkin sih kalau promo-promo Lu bawa-bawanya gitu terus sih Film Hollywood Ya memang film gue konsistem Bikin di Amerika Masuk bioskop Amerika Masuk In contention Best picture Buat feature film Lu gimana Lu sih Pokoknya Ya udara Jadi Anyway Kalau misalnya Joko Anwar Mau ketemu lu bareng berdua Ngobrol Kayak begini mau gak Gue sih oke aja Cuman kemarin Pas di Metro TV kan di Joko Anwar diminta Foto berdua sama gue Dia gak mau Masa Gak mau gak berani Atau gimana Kalau gue sih open aja Masa Joko Anwar gak mau foto sama lu Tanya aja orang itu Oh emang gimana sih tanya Yang minta Metro TV Foto berdua mungkin buat promonya Atau apa gitu Dia gak mau Kalau gue sih Kalau lu tau gak mau Gue mah Loh dia ngomong Depan lu Ya depan gue lah Dia salah juga ngomong depan gue Gimana dong Gak gue sih open aja Lu tau lah Lu minta gue kesini Gue juga kesini Gue open banget Kalau misalnya Joko Anwar mau kesini gitu Oke gue mau nyusain nih Masalahnya apa yang benar Sebenarnya begini Ya gue yang benar Ada pentingnya semua bro Tapi kalau ketemu sama lu Berdua gitu Kan kalau kemarin tuh Kayak di sidang Yang gue gak suka Karena kayak di sidang Gitu loh Ini kalau Joko Anwarnya doang Sama lu Ngobrol Debat gini Gue sih oke aja Gak ada masalah Gak ada masalah ya Gak ada masalah Gak ada masalah Oke Oke Ada yang mau tambahin gak Bentar dulu Coba gue pikir dulu Bentar gue pikir dulu Ada gak yang mau ditambahin Udah 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 Kayaknya udah ya Udah ya Ada lagi gak yang mau ditambahin Udah Oke Oke itulah dia Livi Zeng Dengan semua Pemberitaannya yang luar biasa Ya kan Gue bingung deh Kenapa baru heboh-hebohnya Belakangan ini sih Blast with Dangerous tuh udah tahun 2014 Gitu loh Gak penting juga diributinnya sekarang Gitu Gue curiga nih promo film Dua-duanya kayaknya Satu promonya Livi Zeng Atau promonya Joko Anwar Gak gak kalau gue kan filmnya Kan saya boleh dong Kan gue orang luar Berpikir seperti itu Boleh dong Kan aku Bikir seperti itu Yaudah ntar bikin Youtube di Hollywood yuk Ya jadi Produksi Hollywood dong Ya udah Mudah-mudahan Nanti satu saat Kita bisa ketemu lagi Sama Joko Anwar dan Livi Zeng Ngomongnya jadi beneran jelas Gitu loh Karena yang berita Bredar semuanya Kacau semua Memang kacau gak akurat Ya makanya Udah di Ini udah dilaporin Dewan Pers Dilaporin Dewan Pers Gak ada gunanya say Dilaporin dari zaman dulu Dilaporin tidak Ada gunanya Karena memang Ya penduduk 6.2 Lebih suka dengan berita-berita Seperti itu Kayak gak tau aja Selamat datang di Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton